Hai ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya ibu-ibu Hari ini saya mau belanja sayur mayur Setelah kemarin saya belanja protein Karena satu dan lain hal Jadi saya baru sempat video ini Baru sempat edit maksudnya Tapi gak apa-apa Semoga saya masih ingat harga harganya Karena ini udah cukup lama ya Oke kalau gitu saya mau belanja dulu ibu-ibu Terima kasih telah menonton! Nah ini saya udah di rumah ibu-ibu Saya mau keluarin dulu belanjaan saya ini Gak banyak ya ibu-ibu belanjaan saya Dikit Karena kemarin saya juga udah beli protein Jadi ini cuma beli sayur sama bumbu yang abis aja di rumah Yang tinggal dikit aja gitu Nah ini yang pertama saya beli bayam Ini harganya 2.500 Ibu-ibu segini banyak Lalu saya beli kangkung Ini juga 2.500 Karena lagi mahal Biasanya seribuan Selanjutnya saya beli jahe Ini kalau gak salah 2 ons Harganya 5.000 Selanjutnya saya beli jagung ibu-ibu Ini kalau gak salah harganya 3.000 Dapet 2 Maklum ibu-ibu Udah agak lama ini video Jadi saya lupa Terus ini jaruknya 5.000 Kalau gak salah Saya kira-kira aja ya 5.000 ini segini 1.4 kg Kalau gak salah ya Lalu saya beli tempe Kalau ini 3.000an Dapet 2 Nah ini jamur koping Kemarin kalau salah itu Tinggal 2 aja Jadi saya ambil semua Ini harganya 5.000 Terus ini saya beli serah Ini harganya 2.500 Dan ada salam Ini sama juga 2.500 Dapet banyak banget Kangkung sama malam Saya petik-petikin sekalian Ya ibu-ibu Seperti biasa Biar nanti kalau mau masak Gak libat Tinggal ambil aja Kangkung ini Biasanya Saya sama ayahnya Anak-anak aja Yang makan ibu-ibu Kita makan buat 4 orang ya 2 dewasa Dan 2 anak balita Kalau anak-anak Sukanya makan bayam Di sayur bening gitu Ibu-ibu Saya campurin sama udang Dan anak-anak Bayan banget Makan itu Resepnya Ada di video saya sebelumnya Kalau mau ditonton Silahkan scroll ke bawah ya Nah ini udah selesai semuanya Tinggal dimasuk-masukin ke dalam wadahnya Jadi Ini Bayamnya Saya bagi 2 Ibu-ibu Dan Kangkungnya Juga saya bagi 2 Jadi bisa kali Bisa 4 kali masak Ini semua Ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Daun salam Dan juga saya petik-petikin sekalian Ibu-ibu Terus saya masukin ke dalam kulkas Saya pakai plastik ziplock Menurut saya Lebih awet Kalau dia masuk kulkas Dibandingin di seluruh ruang Walaupun Kadang Kalau kelamaan itu Dia berjamur Dan Udah Nggak layak Pakai gitu Ibu-ibu Biasanya saya ganti yang baru Kalau udah kayak gitu Tapi awet kok bisa sampai 1-2 bulanan lah Nah ini serahnya Udah saya potong-potong Sekalian Ibu-ibu Jadi udah tinggal Ditaruh ke wadah Ibu-ibu Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia belanjaan saya Setelah kemarin Saya beli protein Ibu-ibu Jadi saya nggak banyak Beli apa-apa Cuma beli ini aja Seputuhnya gitu Dan segini Insya Allah Cukup banget Buat 1 minggu Ditambah dengan Stok yang ada di kulkas Pastinya Nah ini udah tinggal Saya masuk-masukin aja Ke kulkas Ibu-ibu Ini masih ada Stok beberapa Beberapa sayur Sama cabai Juga masih ada Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini sudah selesai semuanya Ibu-ibu Kulkasnya udah penuh Dan insya Allah Ini sangat cukup Untuk Satu minggu Kedepan Terus ini saya juga Masih punya Stok bumbu putih Kemudian di bawahnya Paling bawah Ada tempe Serehnya juga Masih ada dikit Terus ada buah Naga juga Nah ini udah selesai Ibu-ibu Food prepnya Sekarang tinggal Ngurusin Sampah Sisa sayur Yang tadi Nah ini dia Sisa sayurnya Ibu-ibu Banyak banget kan Sayang juga Kalau Nggak jadi apa-apa Gitu kan Jadi Saya mau jadiin Kompos aja Ini Kalau mau dijadiin Kompos Harus dipotong-potong Kecil ya Ibu-ibu Biar Dia cepat Mengurahinnya Ini udah selesai Dipotongnya Jadi segini Banyak Ibu-ibu Lumayan banget kan Kalau bisa buat Nanem nantinya Dan ini Komposernya Kemarin udah Saya isi Sampah-sampah Sampah yang Saya udah kumpulin Dan sekarang Mau Saya isi Lagi sama Sisa sayur Yang tadi Ini saya kasih Sekam dulu ya Ibu-ibu Itu dibawahnya Udah ada Sampahnya Sebenernya Dan harus Diaduk-aduk Beberapa hari Sekali Nah ini Sisa sampah Yang udah Saya kumpulin Juga Ditambah Sisa sayur Yang tadi Udah dipotong-potong Jadi Cukup Banyak Untuk Untuk pembuatan Komposernya Ibu-ibu Bisa lihat Video saya Sebelumnya Silahkan Di-scroll Ke bawah Aja Kalau itu Ada caranya Bikin Komposer Kayak gini Lumayan banget Buat Sisa-sisa Sayur Itu Ditaruh disini Nanti Dia bisa jadi Kompos Bisa buat Nanem sayur-sayuran Lagi Saya juga Belum panen Kok ibu-ibu Nanti Kalau udah Panen Komposnya Insya Allah Saya videoin Tapi kemarin Sempet ngecek Ada Taneman Yang numbuh Di Kompos ini Mungkin Biji-biji jeruk Atau apa Yang numbuh Disitu Entahlah Dan ini Harus diaduk Beberapa hari Sekali ya Ibu-ibu Itu panennya Kurang lebih 3 minggu Sampai 1 bulan Baru bisa panen Komposnya Nah ini Udah selesai Tinggal disiram Sama air gula Jai Bibo Atau air sucian beras Terima kasih Sudah menonton Videonya Semoga bermanfaat Saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh